Halo, selamat datang kembali lagi di JKMobilindo yang berlama di Jalan Kaliorang KM8,5 Sleman, Yogyakarta Kembali lagi bersama saya, Taufik Di sini saya akan menawarkan satu mobil dari Toyota Dan seperti video sebelumnya, mobil apa itu, kita simak video berikut Kita kembali lagi Nah ini dia mobilnya dari Toyota Ada Toyota Yaris Ini tipenya E 2011 Warnanya silver Platnya apa ya Ini masih tangan pertama Dan untuk harganya Kita bandrol 105 juta Nego di tempat Dan untuk harga kreditnya 98 juta net Dan ini pajaknya bulan 8 ya Mari kita cek Untuk bagian beri dulu ya Mari kita keliling dulu Ini untuk Lampunya masih bening ya Untuk 2011 ini Ini berarti mobilnya sangat terawat ya Gak nguning Dan untuk ban Ini masih tebal ya Ini bannya Masih lumayan tebal Dan untuk spionnya ini masih manual ya Belum retrek Dan ini Untuk ini juga belum ada talang airnya Talang airnya bisa Ini bisa ditambahin untuk talang airnya Untuk ini Antena Radio nya Di atas ya Mobil ini minusnya apa ya Untuk bagian bodi Mungkin ini sedikit Agak lecet ya Dua ini Tapi kita gak Benerin Nanti kalau kita benerin itu Jadi banyak ya Harus Gak bisa sedikit Nanti catnya Itu beda Mobil ini belum dilengkapi Sensor parkir Mungkin bisa ditambahin Untuk sensor parkingnya Bagian belakang dua Dan depan dua Nah ini tipe E Nah untuk bagian Bodi ini Keseluruhan masih Mulus ya Masih full originel Dan masih banyak Ori nya Mungkin kita langsung saja ya Lihat untuk bagian Interior mobil ini Sekidat Oke kita udah Masuk di bagian Interior Mobil ya Di sini ya Dan Mari kita Nyalakan mobil Tersebut Mari kita Nyalakan mobilnya ya Nah Ini untuk Mobilnya Masih halus ya Nah mari kita Nyalakan AC Untuk AC Masih sangat dingin ya Oh iya Untuk Kilometer mobil ini Sudah berjalan 90 ribuan Dan masih Cukup rendah ya Ya masih wajar lah 2011 Kilometer 90 ribu Berarti ya Pertahun itu 10 ribu 10 ribuan Dan untuk mobil ini Masih sangat Terawat ya 2011 ini Untuk dashboardnya Juga masih mulus Kondisi Setirnya Juga masih mulus Untuk coknya Ini juga udah Dicover kulit Rapi Dan ini Udah auto ya Window Terus ini Sudah Retrack Dan ini Ada Tombol Foglampenya Disini Dan ini Masih banyak Tempat penyimpanan Ya Ini ada Sebelah AC Ada Copwildernya Di bagian pintu Ada Di bagian Sebelah Setir Juga ada Kanan kiri Nah ini Untuk Buku manual Booknya Juga masih ada Ini juga Untuk Penyimpanan Sebelah kanan kiri Pintu Juga ada Dan untuk Plafon Ini masih Halus ya Tidak berudul Ini juga Bersih Dan untuk Lampu Masih Nyala ya Masih normal Untuk Lampu Tengah Juga masih Nyala Dan ini Transmisinya Manual Oke Kita lanjut Untuk bagian Belakangnya Sekit Kita sekarang Sudah Di bagian Baris kedua Mobil Yaris Ini ya Dan untuk Bagian belakangnya Masih cukup Luas ya Untuk bagian Ini Taki Dan Ini Headrest Belakang juga Bisa Diatur ya Atas Bawah Untuk bagian Door trimnya Masih Mulus ya Ini Ini masih Sangat Terawat Di bagian Pintu Sudah ada Cable Leader Speaker Dan ini Untuk Tombol Window Untuk Bagian belakangnya Juga Ini Masih Sangat Bersih Sudah kita Poles Sebelum Kita Bacang Yang Pasti Sebelum Keluar Dari Shorum Sudah siap Pakai Oh Ya Dan Untuk Pajak Mobil Ini Sekitar 2,2 Jutaan Dan Mobil Ini 1,500 Cc Dan Mobil Cukup Nyaman Untuk Sekelas Ini Dan Ini Untuk Joknya Empuk Tidak Terlalu Keras Dan Bersih Nyaman Di Delibat Untuk Mobil Tahun 2011 Ini Kondisi Masih Sangat Terawat Dan Kunci Serup Juga Masih Ada Ini Biasanya Itu Untuk Kunci Serup Kita Tidak Jaminan Tergantung Pemakaian Pertama Pemilik Pertama Mobil Tersebut Mobil Ini Oke Kita Lanjut Saja Untuk Cek Bagian Belakang Cek Untuk Kunci Dongkrak Dan Ban Serup Nah Kita Sudah Di Bagian Belakang Mobil Toyota Yaris Sini Mari Mari Kita Cek Untuk Bagian Bagasinya Nah Untuk Bukanya Itu Di Bagian Sini Dipencet Dan Ditarik Ke Atas Nah Untuk Bagian Bagasinya Ini Cukup Luas Bagasinya Ini Lebih Luas Dari Bundabrio Lebih Luas Sedikit Dari Bundabrio Kita Cek Untuk Bagian Ban Serup Nah Untuk Bagian Ban Serup Ini Juga Masih Tebal Masih Lumayan Tebal Dan Untuk Kunci 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 Untuk Kunci Dongkrak Untuk Dongkrak Kunci 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 Bagian Depan Sebelah Supir Oh Ya Kita Lanjut Bagian Mesin Kita Cek Untuk Ruang Mesin Mobil Ini Mari Kita Lihat Untuk Bagian Mesin Kita Buka Nah Untuk Bagian Ruang Mesin Ini Sudah Kita Poles Ini Sudah Bersih Dan Kinclong Dan Pasti Sebelumnya Juga Harus Siap Ya Untuk Lampu Lampunya Kita Juga Sudah Cek Untuk Air Radiator Air Weaver Dan Oli Pasti Kita Cek Sebelum Dipajang Oke Untuk CC Mobil Ini 1500 CC Mobil Terus Mobil Ini Juga Cukup Nyaman Untuk Dikendarai Dan Suspensinya Juga Masih Suspensinya Juga Oke Ya Sorry Ini Agak Risik Sedikit Sebelah Sebelah Lagi Ada Pembangunan Lagi Di Ambrukin Bangunan Oke Bro Mungkin Cukup Sekian Video Dari Saya Jika Teman Teman Yang Lagi Cari Cari Mobil Bisa Bisa Datang Saja Ke Showroom Kita Atau Bisa Chat Terlebih Dahulu Di Nomor Deskripsi Yang Ada Di Bawah Ini Jangan Lupa Like Dan Subscribe Dan Aktifkan Tombol Lonceng Yang Ada Di Bawah Ini Oke Sekian Dari Saya Thanks For Watching Masalah